Rupanya Musa Dayan memang ingin supaya Mumia ini dibawa dari Kahirah ke Perancis Sampai di Perancis mereka tutup bilik itu Musa Dayan lah yang pertama memukul muka Fir'aun Engkau lah yang sudah menghalau nenek wayang kami Engkau kubi Fir'aun Jadi Yahudi ini gila memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra 4 lantai 36 kamar Ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi anak-anak tetap menghapal Quran disini Tetap jadi orang tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini Melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-7777-227 Atas nama pendidikan Hajjah Rohana Almarhumah emak saya Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lelaki ini Bergulat Bergulat dengan Tuhan Bergulat itu Gusti Smackdown Dan kemudian Tuhan kalah Ketika dia bergulat dengan Tuhan Maka manakala Tuhan kalah Kata Tuhan Aku kalah dengan engkau Jadi sebagai hadiahnya Aku bagilah tanah ini untuk engkau Kerana aku kalah Aku mengaku kalah dengan engkau Ambilah tanah ini Maka tanah itu pun diambillah oleh lelaki tadi Maka lelaki itu diberi nama Al-Musari' Orang yang bergulat dan mengalahkan Tuhan Bahasa Hebreunya Bahasa Ibrinya Adalah Israel Israel artinya orang yang bergulat mengalahkan Tuhan Itu dari buku Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah Sejarah Agama Yahudi Yang menulisnya Seorang profesor pakar Di bidang Yahudi Dari Alexandria Iskandaria Berbahasa Arab Buku itu diterjemahkan Oleh Abdul Somad Ini yang sedang membagi taski Itulah mengapa mereka pertahankan betul tanah itu Sebab Mereka mengatakan Ini adalah hadiah Tuhan Ketika dia kalah dan dia bagi kepada datuk kami dulu Dan itu semuanya adalah mitologi Asatirul Awalin Kata nenek moyang kita dulu Dongeng Cerita tak betul Dan cerita itu diungkapkan oleh seorang orientalis Orang Perancis Orang Perancis Orang Perancis Yang Belajar agama Islam Kemudian masuk Islam Namanya Roger Jarowdy Dia menulis buku Bahwa orang Israel Membina negara Berdasarkan Dongeng Maka dia ditangkap Masuk penjara beberapa tahun Atas Kemarahan Orang Yahudi kepada dia Orang Israel menekan Pemerintah Israel Pemerintah Perancis Tangkap ini Roger Jarowdy Masukkan dia ke penjara Masuk Pada masa Presiden Anwar Sadat Selepas Presiden Gamal Abdul Nasir Kemudian naik Anwar Sadat Anwar Sadat meninggal ditembak Oleh Khalid Islam Bully Naik Husni Mubarak Husni Mubarak Berganti dengan Mursi Pada masa Presiden Mesir Anwar Sadat Maka kata Pakar Penama jenazah Fir'aun Yang di dalam Mami Mamiya Kata dia ini ada Berulat Nanti boleh busuk ini Maka dibawalah Ke Dari terbangkan Dari Kahirah Dibawa ke Perancis Sampai di Perancis Rupa-rupanya Yang meminta Supaya Mumia Ini dibawa Ke Perancis Adalah Musyadayan Musyadayan Kepala Panglima Tentera Israel Tengok nanti Gambar Musyadayan Mata di Buta Sebelah Rupanya Musyadayan Memang Ingin Supaya Mumia Ini dibawa Dari Kahirah Ke Perancis Sampai di Perancis Mereka tutup Bilik itu Musyadayan Yang pertama Memukul Muka Fir'aun Engkau Yang sudah Menghalau Nenek Wayang kami Mengkau Fir'aun Jadi Yahudi Ini Gila Memang Saya Baca Cerita Bukunya Ada di rumah Saya Manakala Saya Beli di Kahirah Bukunya Saya Baca Gilalah Orang Yahudi Kata Jadi Kalau ada Orang Mengatakan Orang Yahudi Itu Pintar 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 Tapi Gila Juga Dia Marah Dah 3000 Tahun Dendam Dia Tak Hilang Saya Rasa Rasanya Kalau Adalah Cerita Tentang Tokoh Tokoh Melayu Yang Dibunuh Oleh Penjajah Belanda Inggris Rasa Rasanya Taklah Ingin Saya Nak Memukul Kepala Orang Belanda Inggris Sebab Apa Sebab Cerita Itu Dah Lama Kita Pun Dah Lupa Tapi Mereka Memang Dendam Kesumat Kesumat Itu Dari Bahasa Arab Khusumah Khusumah Artinya Permusuhan Yang Amat Sangat Mendalam Dendam Kesumat Dendam Permusuhan Kerana Susah Orang Melayu Menyebut Khusumah Kesumat Begitulah Orang Yahudi Lalu Kemudian Mereka 2000 Tahun Tak Punya Kampung Macam Orang Kurdi Sekarang Orang Kurdi Sesetengah Ada Di Irak Sesetengah Ada Di Suriah Sesetengah Ada Di Turki Tak Ada Negara Mereka Nak Buat Negara Kurdistan Maka Syekh Muhammad Syed Ramadhan Al-Buti Itu Orang Kurdi Lalu Kemudian Salahuddin Al-Ayubi Itu Orang Kurdi Orang Kurdi Ini Mazhabnya Syafi'i Tapi Tiada Negara Orang Melayu Negaranya Banyak Di Indonesia Ada Orang Melayu Malaysia Orang Melayu Brunei Darussalam Melayu Singapura Melayu Thailand Patani Melayu Melayu Banyak Mereka Tak ada Punya Negara Jadi Yahudi pun Dulu 2000 Tahun Tak ada Negara Mereka Ada di Maghribi Ada di Mana-mana Tempat Lalu Kemudian Datanglah Seorang Leraki Namanya Theodor Hetzel Dia berfikir Kenapa Kita tak Punya Negara Akhirnya Mereka Pun Membuat Sebuah Gerakan 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 Itu Mengambil Dari Satu Nama Bukit Suci Mereka Nama Bukit Itu Bukit Zion Atau Bukit Sion Maka Disebutlah Dengan Gerakan Zionis Maka Mereka Datang Menghadap Kepada Sultan Abdul Hamid Turki Sultan Abdul Hamid Waktu Itu Yang Berkuasa Terhadap Negeri Jazirah Arab Islam Sultan Abdul Hamid Kami Bayar Dengan Beberapa Keping Uang Emas Berilah Untuk Kami Palestine Kata Sultan Abdul Hamid Tidak Karena Salahuddin Al-Ayubi Membebaskannya Lalu Kemudian Sayyidina Omar Membebaskannya Dan Saya Tidak Akan Menjualnya Dengan Uang Emas Itulah Awal Sakit Hatinya Orang Yahudi Lalu Apa Yang Terjadi Mereka Pun Menghancurkan Turki Pada Tahun 1924 Melalui Seorang Lelaki Bernama Mustafa Kemal Ataturk Maka Berakhirlah Daulah Osmaniyah Berakhirlah Sultan Abdul Hamid Dan Anak cucunya Dihalau Daripada Turki Sakit Hati Sebab Tak Dibagi Tanah Falastin Lalu Kemudian 1902 24 Mereka Berhasil Menghilangkan Kekuatan Uman Islam Negeri Negeri Arab Membepecah Menjadi Negeri Yang Kecik Sekarang Menjadi 22 Negara 22 Kerajaan Lalu Kemudian Di Afrika Utara Saja Yang Belahan Atas Mesir Libya Tunisia Al-Jazair Maghribi Mauritania Bahkan Ada Pulau Kecik Namanya Juzur Komar Juzur Pulau Pulau Komar Komoro Disebut dengan Negeri yang sangat kecil Begitulah Negeri-negeri Arab Berpecah Ketika Ketika Dia Pecah Tak Ada Kekuatan 1946 Mereka Pun Datang Beramai-ramai Untuk Mengambil Tanah Palestine Mereka Ingin Mencari Negeri Di Amerika Dihalau Datang Ke Europe Dihalau Datanglah Ke Palestine Diterima Oleh Orang Palestina Sebagai Saudara Ada Pepatah Di Negeri Kami Macam Belanda Minta Tanah Dikasih Hati Minta Jantung Belanda Dulu Minta Tanah Lama-lama Dihalau Orang Begitulah Dia Datang Lama-lama Dihalau Orang Palestine Dan Dia Yang Berkuasa Dia Pula Menjadi Penjajah Mula 1948 1946 Dia Datang 1948 Dia Mulai Menjajah Lalu Kemudian Sampailah Hari Ini Dia Membunuh Orang Palestine Apa Yang Mereka Inginkan Yang Mereka Inginkan Biasanya Kalau Kita Nak Buat Sesuatu Kita Simpan Mesyuarat Dalam Bilik Kita Tulis Di Kertas Kita Simpan Dalam Lemari Kita Simpan Di Tempat Yang Kemas Mereka Tidak Dia Tunjukkan Apa Yang Nak Dia Buat Di Dalam Bendera Di Atas Bendera Namanya Di Atasnya Ada Garis Biru Di Bawah Ada Biru Di Tengah Ada Bintang Segi Enam Biru Di Atas Itu Sungai Nil Biru Yang Di Bawah Sungai Efrat Sungai Furat Efrat Efrat Berada Di Di Mesir Efrat Berada Di Asia Nil Berada Di Afrika Mereka Ingin Membuat Sebuah Negara Degrid Israel Israel Raya Yang Sangat Besar Dan Bintang Segi Enam Di Tengah Itu Adalah Simbol Daripada Yang Mereka Sebut Sebagai King David David Menurut Mereka Adalah Raja Daud Rajanya Bangsa Yahudi Israel Menurut Mereka Maka Ketika Israel Membuka Embasi Kedutaan Di Mesir Pemerintah Mesir Membagi Dia Tanah Buatlah Di Kahirah Tapi Di dalam Sungai Nil Dia Tidak Mahu Ini Sungai Nil Ini Sungai Efrat Pemerintah Mesir Bagi Tanah Di Sungai Nil Dibagi Di Dia Tak Maha Dia Minta Tanah Yang Di Atas Sungai Nil Kenapa Dia Tidak Maha Di Bawah Karena Kalau Di Bawah Sungai Nil Tak Mungkin Dia Buka Embasi Di Negeri Dia Sendiri Dia Ingin Membuka Embasi Kedutaan Israel Di Luar Sungai Nil Maknanya Dalam Fikiran Mereka Bahwa Dari Mesir Sehingga Ke Irak Itu Adalah Negeri Mereka Begitulah Orang Israel Berjuang Terus Menerus Untuk Mengambil Tanah Yang Mereka Ingin Apa Mengujudkan Sebuah Negeri Yang Raya Yang Besar Dan Kalau Itu Sudah Terwujud Selain Daripada Orang Israel Adalah Ghaim Ghaim Adalah Keledai Tunggangan Himar Mereka Mengolok Kata Himar Itu Biasa Untuk Mengolok Seperti Keledai Yang Membawa Kitab Baca Kitab Bawa Kitab Tapi Tak Mengamalkan Kitab Orang Yang Membawa Taurat Tapi Tidak Mengamalkan Isi Taurat Seperti Keledai Maka Ada Ungkapan Suara Yang Paling Buruk Pun Inna Angkaral Aswati La Sawtul Hamir Suara Yang Paling Buruk Adalah Suara Keledai Lalu Kemudian Jangan Sampai Masuk Kelubang Yang Sama Dua Kali Seperti Keledai Yang Bodoh Keledai Selalu Dijadikan Sebagai Ungkapan Untuk Binatang Yang Bodoh Maka 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 Mereka Mereka Mengatakan Semua Yang Bukan Yahudi Itu Adalah Keledai Satu Satunya Agama Yang Suku Bangsa Sekaligus Agama Kalau Islam Orang putih Europe Boleh jadi Orang Islam Orang Jepun Boleh jadi Orang Islam Orang Melayu Boleh jadi Islam Orang India Islam Orang China Islam Kalau mereka Yang boleh Yahudi Hanya Keturunan Darah Yahudi Saja Itu pun Ibunya Mesti Yahudi Jadi Kalau ada Lelaki Yahudi Menikah Dengan Perempuan Bukan Yahudi Maka Anaknya Tidak Diperakui Sebagai Orang Yahudi Karena Ada Darah Yahudi Maka Kalau ada Orang Ditengok Rupa Dia Tak ada Macam Yahudi Sikit Pun Hidung Pesek Hitam Tapi Membek Selalu Membela Yahudi Bila bicara Tentang Yahudi Tentang Kemanusiaan Tentang Selalu Memolok Palestine Dan membela Yahudi Maka Sebenarnya Orang Yahudi Pun Belum Tentu Menerima Dia Ini namanya Yahudi Hitam Yahudi Pesek Burung Yang Dia Bela Itu pun Belum Tentu Senang Sebab Mereka Hanya Mahu Kepada Orang Yang Sesama Mereka Sahaja Inilah Yahudi Apa Beza Yahudi Dengan Israel Nabi Ibrahim Alayhi Salam Punya Anak Namanya Ishaq Ishaq Punya Anak Namanya Ya'kub Ya'kub Punya Nama Dua Yang Satu Ya'kub Satu Lagi Israel Maka Anak Cucu Cicit Keturunan Daripada Ya'kub Disebut dengan Bani Israel Maka Kalau ada orang Berdoa Ya Allah Laknatlah Israel Ketanya Ya'kub Aku Ketanya Ya'kub Bila Ada orang Laknat Israel Kita tanya Yang awak Maksud Israel Siapa Nabi Ya'kub Tidak Manalah Mungkin Saya Laknat Nabi Ya'kub Dia Nabi Jadi Siapa Yang awak Laknat Yang saya Laknat Negara Israel Oh Ya'lah Itu Maksud Oh Jadi Israel Itu Nama Nabi Ya'kub Ya'kub Kalau Gitu Ustaz Anak Saya Lahir Esok Saya Bagi Nama Israel Secara Sejarah Tak Salah Sebab Makna Israel Artinya Abdud Il Allah Israel Abdullah Sama Dengan Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdus Sama Mananya Abdullah Alhamdulillah Elok Tak Salah Israel Israel Mikael Israfel Bukan El Ustaz El Itu Beza Tulis Saja Israel Bani Israel Ya Bani Israel Wahai Anak Cucu Keturunan Ya'kub Ya'kub Ini Punya Anak Namanya Yusuf Yusuf Ini Punya Saudara Kandung Namanya Yahuza Cucu Cicit Keturunan Yahuza Itu disebut Dengan Yahudi Kenapa Mereka Tak Sebut Negara Dia Yahudi Kenapa Dia Sebut Negara Israel Kalau Disebut Yahudi Tak Semua Israel Masuk Tapi Kalau Disebut Israel Yahudi Masuk Saya Yahudi Berarti Anak Cucu Keturunan Yahuza Saja Bagaimana Dengan Keturunan Lewi Bagaimana Dengan Keturunan Musa Bagaimana Dengan Keturunan Harun Tak Masuk Sebab Hanya Keturunan Yahuza Tapi Bila Disebut Israel Israel Maka Ini Maka Malam Tadi Aku Bermimpi Melihat Sebelas Bintang Kenapa Sebelas Tapi Katanya Dua Belas Sebelas Sudara Dia Dua Belas Dengan Dia Tadi malam aku bermimpi melihat sebelas bintang Satu matahari Satu bulan Bersujud kepadaku Apa arti mimpiku itu wahai ayah Apa jawab ayahnya Jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu Nanti mereka akan membuatkan tipu muslihat Mereka tak senang Kalau saudaranya ini lebih hebat daripada yang lain Dengki, hasad, busuati Maka mereka tahu ayahnya lebih sayang kepada Yusuf Mereka bawalah saudaranya ini Kami nak bermain-main saja ya Manakala dibawa Mereka masukkan ke dalam Di dalam perigi Lalu sepuluh lepas itu mereka pun balik Membawa Darah dusta Maksudnya baju yang sudah dilumuri dengan darah kambing Lalu mereka pun menangis Dengan air mata Air mata kalau bohong namanya air mata Buaya Kenapa tak air mata ayam Kenapa air mata buaya Sebab bila kita berpeluh Ini kulit kita ni ada lubang Kita kepanasan, kita berpeluh Keluarlah peluh dari lubang-lubang Jangat kulit kita ni Tapi buaya Buaya tak ada lubang kulitnya Bila dia berpeluh Keluar dari mata Maka disebut dengan air mata Buaya Jadi kalau ada orang menangis Tengok Mungkin dia tak ada lubang peluh Menangislah mereka Mengatakan Wahai ayah Sudah ada kandung Kesayangan kami Itu sudah dimakan Akhirnya menangis 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 Sedih Nabi Yaakub Yahudi Yaakub Anak cucu Anak Israel Itu adalah Orang yang hasad Dengki Busu hati Penipu Pembohong Ayah kandungnya aja dia bohong Apalagi United Nation Ayah kandung aja dia dustai Apalagilah kita Jadi bila ada orang mengatakan InsyaAllah Palestina akan berdamai Kenapa Kita dah ada buat perjanjian Dengan Israel Ini orang belum baca Quran Belum mengaji di Masjid Sultan Ahmad Sah Sungai Isap Kuantan Sejarah lama Mereka penipu Pendusta Pembohong Lalu kemudian Allah kirimlah Banyak Nabi-Nabi Kepada mereka Yahudi itu hebat Tengok Nabi-Nabi banyak Dari mula Nabi Ibrahim Bercabang dua Dari Sarah Ishaq Dari Nabi Zakaria Nabi Spesialis Kerana tak ada Melayu Melayu tanpa Islam Melayu tanpa Islam Hilang Tinggal Layu Tak ada Kalau dah disebut Melayu Pasti Islam Orang yang tak Melayu Bila dia masuk Islam Dia pun dipanggil Melayu Kerana Melayu Yahudi Yahudi tidak Mereka Tak mau beriman Kepada Nabi Muhammad S.A.W Sebab mereka Menginginkan Nabinya itu Mesti Yahudi Manakala datang Nabi itu Arab Dia tak mau Ketika datang Nabi yang mereka Sudah kenal Sebelum lahir Mereka sangka Nabi yang datang Itu keturunan Daripada Ishaq Rupa-rupanya Nabi yang datang Itu keturunan Daripada Ismail Mereka tak mau Dia tengok Nabi yang datang Di mana Dari keturunan Ismail Kita Kita tak pernah Mensyaratkan Nabi Saya belum Jumpa lagi Orang Ustaz Saya tak nak Beriman kepada Nabi Muhammad Sebab dia Arab Saya nak Nabi yang Orang Melayu Pakai kris Pakai songken Pakai tanjak Tak ada Kita bersyahadat Dengan para ulama Dengan para sayyid Dengan para habaib Yang datang Ashadu An la ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kita dilembut hati Untuk menerima Da'wah Islam Yahudi Keras hati Kurang hebat Apa lagi Nabi Musa Alayhi Salam Nabi yang paling kuat Nabi yang paling hebat Disuruh Allah Untuk menyelamatkan Daripada Tekanan Serangan Permusuhan Fir'aun Maka Nabi Musa Menyelamatkan Mereka Jumlahnya Kata Imam Ibn Kathir Enam ratus ribu orang Enam ratus ribu orang Dibawalah Bersusah payah Oleh Nabi Musa Dari Mesir Menuju Palestine Kita Kalau dah ditolong Orang Apapun yang Orang lakukan Kita ikut Sajid Samikna Wa ata'na Tapi Yahudi Apa kata pepatah Orang Melayu Tentang orang Degil Diletak di belakang Menanduk Diletak di hadapan Menyipak Pintar Tak terikut Bodoh Tak terajar Adalah Yahudi Berjalanlah Mereka Dalam perjalanan Dari Mesir Ke Palestine Dalam perjalanan Itu Panas Mereka mengaju Musa Panas Betullah Hari ini Cuba langkah Berdoa pada Tuhan Kata Nabi Musa Ya Allah Panas Betul Allah kabulkan Wazallalna Alaikumul Amama Kami payungi Kamu Dengan awan Sejuk Mereka dibawa Habis itu dia minta lagi Musa Lapa pula Perut Cuma Engkau berdoa pada Tuhan Nabi Musa pun berdoa Ya Allah Bagi makanan Apa kata Allah Wa anzalna Alaikumul Manna Wasalwa Kami turunkan Makanan Dari surga Manna Dan salwa Kita Kalau ada dibagi orang makan Terima kasih banyak Sedap tadi Masya Allah Walaupun tak sedap Nak senangkan hati orang Dia Apa balasan dia kepada Nabi Musa Wahai Musa Tolonglah Engkau minta Kepada Tuhan Yukhrijlana Mimbaqliha Mimbaqliha Wa qisa'iha Wa fumiha Wa adasiha Wa basaliha Tolonglah bagi sayur-sayur Bikbaql yang ada Wa fumiha Bawang putih Wa adasiha Kacang adas Wa basaliha Bawang merah Memanglah otak Yahudi Apa kata Allah Ta'ala Atas tabdirun Alladzihu wa adana Billadzihu wa khair Kenapa Kamu Meminta Makanan Billadzihu wa adana Yang kualitinya Rendah Bawang putih Bawang merah Billadzihu wa khair Padahal ini Makanan ini Elok daripada surga Begitulah Permintaan mereka Kepada Nabi Musa Mereka pun berjalan Terus Berjalan Sampai di satu kampung Di kampung tu ada Orang menyembah Berhala Apa kata Orang Yahudi Menengok Jembah berhala Ya Musa Wahai Musa Musa Kamu nak apa Kata Nabi Musa Ija'allana ilahan Kamalahum alihah Tolong buatkan kita Tuhan Macam Tuhan mereka Ilaha Ilaha Saya Balik dari Maghribi Tahun 2008 Sampailah sekarang 2023 Dari mulai Ujung Aceh Sampai ke Papua Belum pernah Lagi tertiba Jamaah tegak Ya Abdul Samad Ija'allana ilahan Kamalahum alihah Buatkanlah kita Tuhan Macam Tuhan mereka Belum Orang kita Kalau dia tak suka Dia pergi Dia pergi Dia Dia tidak keras Macam itu Lalu kemudian Kata Nabi Musa Tuhan kita ni Bukanlah Personality Bukan Hewan Bukan manusia Bukan pokok kayu Dia tak berbentuk Tak nampak Lalu kemudian Apa kata mereka Ya Musa Kami tidak akan Percaya kepada Engkau Wahai Musa Sebelum kami Menengok Tuhan itu Secara Nyata Nabi Musa Mereka Buat macam itu Apa lagi Abdul Samad Itu perbuatan Mereka kepada Nabi Musa Lalu kemudian Nabi Musa Pun diperintahkan Allah naik Ke atas Bukit Tursina Wahai Harun Rabbi surah Lui sadri Lapangkan dadaku Wayasir li amri Mudahkan urusanku Wahlu lukhdatan Billi sani Buat bicara Kulancar Yafkahu qawli Supaya mereka Faham apa yang Aku cakapkan Wajalli Waziran Min ahli Berikanlah aku Seorang penolong Haruna Saudaraku Harun Harun Engkau duduk Sini bersama Orang Yahudi Aku nak naik Ke atas Bukit Tursina Yalah Kata Nabi Harun Nabi Musa Pun naik ke atas Turun Nabi Musa Dia tengok Apa yang dilakukan Orang Yahudi Mereka Sudah menyembah Lembu Samiri Pula Datang Nabi Musa Dia tarik Janggut Nabi Harun Kenapa Kamu biarkan Mereka ini Menyembah Lembu Samiri Apa kata Nabi Harun Ya benak Ummah Wahai Anak Makku Dia tak katakan Ya akhi Sedaraku Tak Tapi dia ingatkan Kita ini kan Satu Mak Ya benak Ummah Wahai Anak Makku Innal Qawmas Tad Afuni Mereka Melemahkan Aku Mereka Mengancam Aku Mereka Menekat Aku Wakadu Yaktulunani Hampir Mereka Membunuh Aku Begitu Perbuatan Mereka Kepada Nabi Nabi Akhirnya Nabi Musa Meninggal Dunia Di Dataran Pasir Sainat Sinai Tak Sampai Ke Palestine Yang Melanjutkan Perjalanan Itu Murid Nabi Musa Bernama Yusha Bin Nun Mereka Menyebutnya Joshua Yusha Bin Nun Lalu Kemudian Mereka Pula Berhadapan Dengan Nabi Isa Nabi Isa Berdakwah Kepada Orang-orang Yahudi Lalu Kemudian Apa Kata Orang Yahudi Mengejek Nabi Isa Mereka Katakan Kepada Ibu Nabi Isa Namanya Maryam Ayahmu Bukan Bukan Orang Jahat Dan Ibumu Bukan Bagia Bagia Itu Maksudnya Perempuan Yang Tak Baik Ayahmu Bukan Orang Jahat Ibumu Bukan Baria Ayat Itu Putus Wakaf Titik Habis Sebenarnya Kalau Diteruskan Ayat Itu Ayahmu Bukan Orang Jahat Ibumu Bukan Wanita Jahat Kenapa Engkau Mengandung Anak Tak Punya Suami Yahudi Menuduh Nabi Isa Anak Zina Kerana Maryam Berzina Dengan Si Joseph Tukang Kayu Rendah Serendah Rendahnya Nasrani Pula Mengatakan Isa Anak Tuhan Maka Dimana Islam Islam Tak Mengatakan Dia Anak Tuhan Alhamdulillah Tuhan Tak Beranak Tuhan Tak Diperanak Tapi Dia Bukan Anak Zina Maka Disimpulah Dia Adalah Isa Ibnu Maryam Dia Bukan Anak Zina Dia Anak Maryam Ibunya Adalah Perempuan Yang Baik Perempuan Yang Jujur Perempuan Yang Siddiqah Kalau Laki Abu Bakar Siddiq Kalau Perempuan Maryam Dua Surah Untuk Membela Nabi Isa Yang Pertama Surah Maryam Yang Kedua Surah Al Imran Seorang Lelaki Bernama Imran Imran Punya Istri Bernama Hannah Hannah Lama Tak Punya Anak Dia Bernazar Saya Saya Bernazar Kalau Nanti Saya Punya Anak Maka Kalau Dia Lahir Dia Akan Menjadi Penjaga Baitul Maqdis Ketika Anaknya Itu Lahir Dia Mengadu Kepada Allah Ya Allah Anakku Perempuan Jagalah Dia Dan Anaknya Daripada Syaitan Kemudian Anak Itu Dijaga Oleh Zakaria Setiap Kali Zakaria Masuk Kedalam Tempat Duduk Mariam Nampak Hanya Ada Makanan Makanan Wahai Mariam Dari Mana Kamu Dapat Makanan Ini Mariam Menjawab Allah Kalau Ingin Memberi Rezki Dari Jalan Yang Tak Disangka Yang Tak Diduga Satu Surat Ali Imran Satu Surat Mariam Untuk Membela Nabi Isa Dari Tuduhan Tuduhan Orang Yahudi Israel Bagaimana Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Sebelum Nabi Muhammad Lahir Mereka Selalu Berdoa Membawa Nabi Terakhir Mereka Berperang Dengan Orang Arab Nama Syuku Arab Bani Ratafan Berperang Dengan Orang Yahudi Berdoa Kepada Allah Ya Allah Kami Memohon Kepada Engkau Menangkanlah Kami Melawan Bani Ratafan Berkat Nabi Yang Akan Engkau Utus Tak lama Lagi Itulah Yang disebutkan Dalam Al-Quran Sebelum Nabi Muhammad Lahir Mereka Berdoa Kepada Allah Menangkanlah Kami Melawan Orang Ratafan Berkat Nabi Yang Akan Kau Utus Di Akhir Zaman Ketika Nabi Itu Datang Mereka Kafir Mereka Inkar Kenapa Kerana Nabi Itu Bukan Keturunan Ishaq Seperti Mereka Mengenal Anak Kandung Mereka Sendiri Tuan Sebelum Menengok Muka Anak Dah Tahu Ini Anak Saya Dari Mana Tahu Anak Dari Ujung Jari Kalau Tak Percaya Esok Kita Buat Musabak Mengenal Anak Semua Anak Anak Ini Suh Datang Kedalam Masjid Mukanya Tutup Lepas Itu Panggil Ayah Tunjukkan Gatangan Mana Anak Tuan Tengok Mana Anak Tahu Orang Yang Kami Beri Al-Kitab Taurat Ya'arifun Mengenal Nabi Muhammad S.A.W. Kama Ya'arifuna Abna'ahum Sebagaimana Mereka Mengenal Anak Kandung Mereka Sedir Ada Orang Yahudi Masuk Islam Namanya Nama Dia Hussein Masuk Islam Di Robah Nabi Namanya Menjadi Abdullah Bin Salam Dia duduk Di Madinah Orang Islam Baca Ayat Allah Orang Orang Yahudi Mengenal Nabi Muhammad Seperti Mengenal Anak Kandung Mereka Sendiri Mereka Tanya Abdullah Bin Salam Ya Engkau Yahudi Kan Betul Saya Pendeta Yahudi Betulkah Engkau Mengenal Nabi Muhammad Seperti Engkau Mengenal Anak Kandung Kau Sendiri Saya Lebih Kenal Muhammad Daripada Anak Kandung Saya Kenapa Begitu Sebab Sifat Sifat Yang Ada Dalam Kitab Kami Seratus Peratus Ada Dalam Diri Dia Tapi Anak Saya Yang Di rumah Saya Tak Yakin Seratus Peratus Boleh Jadi Bini Saya Berselingkuh Dengan Orang Lain Sebab Masa Itu Belum Ada DNA Lain Itu Kata Abdullah Maka Abdullah Binsalam Manakala Nabi Datang Sahabat Menyambut Abdullah Binsalam Tengok Dari Jauh Ini Nabi Betul Ke Nabi Fake Dia Tengok Dia Tengok Semua Sifat Sifat Ini Memang Nabi Yang Betul Hari Nabi Itu Datang Disitulah Abdullah Binsalam Masuk Islam Itulah Hadis Pertama Yang Dia Riwayatkan Abs Salam Hadis Itu Diriwayatkan Oleh Abdullah Binsalam Ketika Dia Pertama Kali Berjumpa Dengan Nabi Masuk Islam Dia Selepas Dia Masuk Islam Dia Masuk Rumah Nabi Lalu Kemudian Orang Yahudi Datang Nabi Bertanya Kepada Dia Kamu Kenal Husayn Apa Kata Orang Yahudi Husayn Adalah Ulama Kami Husayn Adalah Anak Ulama Kami Ayah Datuknya Ulama Ulama Kami Orang Yang Terbaik Di Antara Kami Kata Nabi Husayn Sekarang Berada Di Dalam Rumah Ku Dan Dia Dah Masuk Islam Apa Pendapat Kamu Tentang Husayn Husayn Jahiluna Husayn Adalah Orang Yang Paling Bodoh Di Antara Kami Ayah Bodoh Atuk Bodoh Begitulah Orang Yahudi Begitu Cepatnya Maka Banyak Yahudi Masuk Islam Ada Seorang Palestine Bernama Profesor Ismail Raji Al-Faruqih Kata Ismail Raji Al-Faruqih Islam Ini Akan Bangkit Kalau Kita Boleh Mempertemukan Antara Sains Dengan Islam Ini Ada Orang Belajar Tafsir Belajar Hadis Belajar Fekah Tapi Tak Tahu Sains Ada Yang Belajar Sains Hebat Tapi Tak Pandai Mengajar Kita Mesti Pertemukan Dua Kita Mesti Buat Universiti Yang Ada Sains Dan Ada Islam Maka Dibuatlah Di Dunia Islamic International University Islamabad Pakistan Yang Satu Lagi IAU Islamic University Islam Antarbangsa Yang Ada Di Gomba Malaysia Itu Idea Daripada Ismail Raji Al-Faruqih Ismail Raji Al-Faruqih Ini Hebat Berdebat Dan Dia Berdebat Dengan Seorang Yahudi Yahudi Itu Masuk Islam Menikah Jadi Saya Saya Ajak Kepada Pemuda Pemuda Kalian Berdebat Berdebatlah Dengan Perempuan Yahudi Supaya Nanti Kalian Nikah Dengan Yahudi Saya Dah Tua Bagaimana Siap Tak Siap Jadi Cerita Tentang Orang Yahudi Masuk Islam Dari Dulu Sudah Banyak Cuma Tidaklah Semuanya Sesetengah Yang Beriman Isteri Nabi Pun Ada Orang Yahudi Suatu Malam Dia Bermimpi Turun Bulan Kepangkuannya Dia Memangku Bulan Pagi itu Dia Cerita ke Ayah Dia Nama Ayah 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 Takkan Sebut Nama Ayah Ayah Tadi Malam Saya Mimpi Apa Mimpi Engkau Aku Memeluk Memangku Bulan Ayah Dia Menampar Hingga Keluar Darah Dari Bulut Orang Yahudi Tahu Takwin Mimpi Makna Memangku Bulan Nikah Dengan Nabi Muhammad Itu Makna Memangku Bulan Rupanya Betul Menikahlah Anak Perempuan Itu Namanya Sofiah Nama Ayahnya Huyay Nama Datuknya Akhtab Sofiah Binti Huyay Bin Akhtab Isteri Nabi Masuk Islam Mana boleh nikah sama orang Yahudi Boleh Kalau dia masuk Islam Bersyahadat Mereka jemput Nabi Jemput makan Nabi pun datang ke Khaybar Tempat kampung orang Yahudi Mereka pun tanya Muhammad Engkau suka daging apa Kata Nabi Daging Kambing Kambing yang bagian mana Kaki Bagian depan Kalau ada nanti tamu Kita tanya Suka apa Kambing Bagian mana Kaki depan Cukup Jangan tanya lagi Kaki kanan ke kaki kiri Kaki Kaki depan Kita Bila ada tamu Kita nak jamu Kita tanya Apa dia suka Kita nak senangkan dia Rupa-rupanya Orang Yahudi Mereka Tanam Racun Di kaki Kambing Bagian depan Sahabat Nabi Yang mengambil Daging itu Masuk Mulutnya Meninggal Saat itu juga Sebab racun itu Sangat banyak Sedangkan Nabi Muhammad Datang malaikat Jibril Membagi tahu Itu ada racun Wahai Muhammad Mereka racun Nabi Tangkaplah perempuan Yang meracun Tadi Tangkap Kamu meracun Muhammad Kenapa kamu Kenapa kamu racun Saya nak test Dia Nabi Original Nabi Memang Yang Otak Otak Yang Dia ringan Mereka Sihir Mereka curi Rambut Nabi Dicuri Rambut Nabi Diikat Sebelas simpul Tali Sebelas simpul Sebelas simpul Dibuang Ke dalam Perigi Turunlah malaikat Jibril Membawa Sebelas Ayat Untuk membuka Sebelas simpul Itulah mengapa Ayat itu kita baca Lepas subuh Kita baca Lepas maghrib Untuk apa Kalau ada orang Menyihir-nyihir Kita Nafasat Menghembus Hembus Simpul Tali Tali Disimpul Dihembus Memang mereka suka Menghembus Simpul Tali Diambil rambut Diikat Disimpul Tali Dihembus Lepas itu Kita pun Kena sihir Nabi tak kena sihir Kena dijaga Allah Dijaga Jibril Kita siapa menjaga kita Itulah mengapa Kita ada wirid Pagi Lepas subuh Berzikir Lepas maghrib Berzikir Lepas subuh Supaya dijaga Sepanjang hari Lepas maghrib Supaya dibaca Dijaga sepanjang malam Dihembuskan Ketapak tangan Disapukan ke muka Ke kepala Ke badan Itu semua adalah Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Tapi awal cerita itu adalah Permusuhan dengan Yahudi Nabi S.A.W. Wa ma'arsalnaka Illa rahmatan Lil'alamin Dia baik kepada Yahudi Tapi orang Yahudi berkhianat Puncanya Sihir Racun Puncanya mereka Berkawan Dengan orang Mushrik Makkah Perang itu disebut Dengan perang Ahzab Kenapa Ahzab? Kerana tiga Pertama Mushrik Kedua Yahudi Ketiga Munafik Hizib 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 Ahzab Bergerombol Berkelompok Mereka Memerangi Nabi Muhammad S.A.W. Kalau dengan Nabi Ya'qub Nabi Yusuf Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad S.A.W. Begitu perbuatan mereka Apa lagi Kepada Ulama Kepada Umat Islam Kepada Palestine Tidak ada Kata damai Yang ada Hanya kata Perang Kita hanya Merebut Seperti yang pernah Dilakukan oleh Solahuddin Al-Ayubi Yang pernah Dilakukan oleh Sayyidina Umar Bin Khattab Arab Umar Bin Khattab Quraysh Yang bukan Arab Solahuddin Al-Ayubi Kurdi Arab Sudah Kurdi Sudah Yang ketiga Siapa? Datang dari Nusantara InsyaAllah Amin Allahuakbar Allahuakbar Tadi bunyi takbirnya Nampaknya Yahudi Tak takut Dia pun takbir Tak kuat Ustaz Tapi senjata Iman kita kuat InsyaAllah Saya dimaklumkan Ustaz bagi Tazkirah 45 minit Dari pukul 3.15 Sampailah Pukul 4 Itu maka Dari tadi Mata saya Menengok Kejam 45 minit Ada yang Ustaz lupa Pelancaran Kutipan Sumbangan Pengimaraan Masjid Dan Akademi Ilmun Kafah Masjid Sultan Ahmad Sah Sungai Isak Kuantan Supaya Semua Jamaah Untuk Men-support Ada orang Kalau tentang Israel Allah Tapi kalau Tentang Sezekah Untuk Masjid Tidur Masjid Ini penting Sebab kita Mengkaji Ini dalam Masjid Isi Semua Yang Di mana Pengerusi Masjid Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Sallallahu Alaih Sallallahu Alaih Wasallam Ya Nabi Sallallahu Alaih Ya Rasul Sallallahu Alaih Ya Habib Sallallahu Alaih Salawat Ustaz Sallallahu Terlalu Slow Jadi Itu Maka Yang Keluar Rp2 Agar Gitu Selawat Agak Kuat Sikit Maulaya Sallallahu Asallim Da'iman Abada Ala Habib Bika Khairil Khaltikul Lihimi Muhammadun Sayyidul Kaunaini Was Saqalaini Walfari Kaini Min Arbi Wa Min Ajami Maulaya Sallallahu Sallallahu Dائman Abada Ala Habibika Khair Kalki Kul Lihimi Ya Rabbi Bil Mustafa Sallallahu 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 selanjutnya seterusnya kita akan bacakan 5 soalan sebenarnya soalan ini semuanya 17 kalau saya bacakan 17 itu azan isyak baru selesai jadi dah dipilih dah ada 5 soalan soalan yang pertama ada hadis nabi mengatakan yahudi dapat dikalahkan jika orang islam mengerjakan solat subuh seperti solat jumat bukan hadis nabi itu perkataan ulama bila solat jumat solat subuh dah ramai macam solat jumat tak lama lagi palestin akan merdeka daripada israel dalam situasi sekarang apakah peluangan kemenangan kepada pejuangan palestin yang menentang yahudi waktu sekarang maka kita sebagai orang beriman mesti percaya bahwa palestin akan menang bila menangnya coba tengok bunyi hadisnya nanti tentera-tentera yahudi akan bersembunyi di balik batu batu pun akan berkata apa kata batu ya muslim ya abadallah hadha yahudi khalfi faktulhu wahai muslim wahai hamba Allah ini di belakang saya ada yahudi bunuhlah dia maka kata ulama ya muslim yang berperang melawan israel itu nanti dia adalah seorang muslim sebab batu itu tak berkata ya malayzi ya indonesi ya misri ya suudi enggak ya muslim yang kedua ya abadallah yang berperang melawan israel itu adalah abadallah hamba Allah selama dia masih abdu dinar abdu dirham abdu amerika abdu united nation belum kenapa dikatakan sembahyang subuh macam sholat jumat sebab sholat yang paling berat adalah sembahyang subuh kalau nak menengok orang islam tengok idul fitri banyak orang islam idul adha lagi nak ambil daging kambing tapi kalau dah selamat pada bangkit awal hari subuh bersemangat mencari rezeki bersemangat untuk menjadi tentera bersemangat menjadi ulil amri seperti sholahuddin al-ayubi maka disitulah dia kita akan mampu melawan israel itu mana pada pandang ustaz bagaimana cara menjadikan masyarakat dapat menunaikan sholat subuh berjemaah seperti sholat jumat ada namanya imarah memakmurkan meramaikan masjid yang pertama ada hubung kait dengan binaan masjidnya elok ada ekon ada lantai cantik ada kipas ada yang terkait dengan tandas toilet semua elok binaan suara suara Abdul Somad jelas ini dah ini masjid masya Allah tabarakallah elok dah semua yang kedua terkait dengan ibadah imamnya khatibnya jangan sampai Alhamdulillah di Malaysia semua tak boleh orang jadi imam jadi khatib kalau tidak lolos dia mesti daripada islamik perguruan islamik universiti dan lain sebagainya lalu kemudian bagaimana membangkitkan semangat jemaah Alhamdulillah di beberapa tempat saya bagi tazkirah di Kelantan di stadium malam tadi di Terengganu di Padang malam ini pula insya Allah di Pahang di stadium juga mohon kita bersama kepada Allah berdoa supaya dimudahkan Allah cuaca baik semua kita tapi jangan lupa bawa juga payung kemudian pula esok malam di masjid Shah'al nak nanya apa kenapa empat tazkirah tiga ni tak di masjid stadium Padang stadium sebab orang Malaysia tidak muak tidak lagi sanggup masjid menampung sikit banyak itu Malaysia di mana-mana tempat masha'Allah semangat untuk mengaji padahal orang letih pagi dia dah kena jam masuk ofis bekerja balik lagi jam masih tetap datang juga ke masjid dan ke masjid mengaji kalau pada dia tertidur itu memang kaji dah masuk ke hati jadi tiga ni mesti kita yang pertama binaannya elok yang kedua yang mengurusi yang jadi imam yang khatib yang membagi tazkirah sebab itu ada magnet ada membuat kita semangat yang ketiga apa program-program yang kira-kira kita berfikir apa yang buat ini nampaknya kalau kita bagi tazkirah kajian doha orang ramai kenapa ramai? kerana ustaznya kenapa ramai? kerana tajuknya kenapa ramai? kerana nasi lemaknya jangan lupa dakwah itu maknanya da'aya do'o dakwatan asal daripada kata dakwah dalam bahasa Arab dakwah itu ila ta'an undangan makan itu kata dakwah itu maka saya tengok di beberapa masjid di Malaysia itu ada dapurnya ada kuali besar ada sebuah sebuah orang lepas mengaji makan saya di kampung saya makan sikit tapi kalau di Malaysia sikit-sikit makan sikit-sikit makan soalan tiga bolehkah duit kutipan untuk si mati digunakan bagi melunaskan bayaran perbelanjaan majlis tahlil si mati atau hutang si mati atau perbelanjaan pengebumian perbelanjaan tahlil itu orang mati tak ada harta ini prinsip utama orang mati tak punya harta ini lilin dihidupkan lilin masa orang sakit ada orang sakit dihidup lilin waktu dia sakit lilin itu punya dia begitu nafasnya berhembus dan tak balik lagi hembuslah lilin itu pandang lilin kenapa? sebab lilin itu bukan punya dia lagi lilin itu sudah menjadi milik ahli waris bila kita pakai lilin itu maka kita berdosa sebab ahli waris belum tentu izin lilin itu dipakai padamkan lilin ulama memadamkan lilin semua orang ramai bising kenapa padam lilin ini ada orang mati sebab lilin bukan punya dia lagi tadi memang punya dia tapi lepas dia mati ini punya anak-anak dia nah kain kafan ambil dari mana? itulah mengapa Sultan-Sultan Turki bila kita tengok cubalah tulis gambar Sultan Turki besar-besarnya sorban saya heran dulu saya belum tahu kenapa besar? rupanya kain kafan dia supaya ingat mati tapi jangan sebab ini esok tuan-tuan semua bawa kain kafan apa ini? bagi pesan-pesan sawat ini dia ingat mati kain kafan kapasnya semua siapa yang menanggung diambil dari harta mati orang mati tak ada harta semua itu milik ahli waris ada harta bini di situ ada harta anak di situ maka ada ahli waris ahli warislah yang membagi kata anak ini kain dari saya ini orang mati tak boleh diambil hartanya sebab hartanya sudah menjadi milik orang lain semua milik orang lain jangankan harta bini kita pun diambil orang lain 4 bulan 10 hari saja saya cakap ini sebab tak ada perempuan saya tengok pembelanjaan majlis kalau nak bagi makan dari mana duit makan? orang takut datang nak makan kenapa awak tak makan? saya takut makan ini haram sebab belum tentu ahli waris maka anaknya bagi kata aluan kepada semua jamaah tahlil ini nasi minyak malam ini adalah sedekah dari saya sebab saya ini anaknya kaya apa tau kalian tak tahu makanlah makan makan jangan takut sebab jamaah takut makan haram itu tentang tahlil bolehkah anak bersedekah makanan? boleh mana dalilnya? dalilnya hadis saat datang menjumpai nabi ummi matat mak saya meninggal kalau saya bersedekah bolehkah pahalanya untuk almarhumah mak saya kata nabi boleh apa sedekah yang paling elok? bagi air minum maka anaknya bagi air minum bagi air minum apa lagi gulai? boleh bagaimana dengan hutang? hutang orang yang mati diambil dari tirkah harta dia tapi orang mati tak ada harta itu harta dia milik ahli waris ada istifna pengecualian siapa yang boleh membuat pengecualian? nabi nabi yang mengatakan siapa yang mengatakan? Allah Allah yang beritahu min ba'di wasiatin keluarkan wasiat min ba'di wasiatin yusibiha awdain harta warisan boleh dikeluarkan dua pertama keluarkan wasiat itu pun wasiat tak boleh lebih dari sepertiga harta yang kedua bayarkan hutangnya bayarkan wasiat sepertiga tinggal dua per tiga dua per tiga bagi semua habis lalu kami dapat apa? dapat almarhum itulah guna kelelian anak habis hartanya hutangnya belum belum cash terbayar siapa yang wajib membayarkan hutang anak tidak wajib membayarkan hutang orang tua tapi kalau anaknya ingin tatawak bersedekah baik pergilah ke mahkamah syariah tuntutlah itu almarhum ada hutang dengan saya anaknya wajib bayar kata hakim tak wajib tapi kalau anaknya mahu berbakti maka dia boleh membayarkan ini tentang masalah tiga tadi majlis tahlil dengan perbelanjaan fardu kifayah dengan dan kita semua berkumpul bersama untuk fardu kifayah memandikan mengkafankan mensolatkan mengkuburkan termasuklah menyediakan tadi maka di beberapa majlis disediakan sedekah bagi umat muslimin yang tak ada peralatan untuk jenazah soalan yang ke 16 nabi s.a.w. menerima wahyu surah al-ma'idah ayat 21 menceritakan bagaimana Allah kepada nabi musa supaya meminta kaum yahudi berpindah dan tinggal di baytul maqdis tapi mengapa umat islam hari ini tidak mahu yahudi tinggal di baytul maqdis adakah berarti umat islam akan ke neraka kerana mereka dari segi praktik seolah tak beriman kepada surah al-ma'idah surah al-ma'idah ayat 21 memerintahkan nabi musa membawa orang yahudi masuk ke palestin kenapa karena ditindas diseksa oleh fir'on di mesir bawalah mereka ini ke palestin jauh sebelum nabi muhammad s.a.w. nabi isa ke nabi muhammad 571 ke nabi musa 1500 tahun jauh adapun selepas nabi muhammad s.a.w. yahudi nasrani majusi yang menyembah batu menyembah berhalang musrik semuanya wajib ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan rasulullah wahai yahudi wahai nasrani silalah kamu masuk ke palestin dengan syarat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ketika selahuddin al ayubi berkuasa di palestina apakah ada orang yahudi ada sila orang yahudi beribadah apakah ada orang nasrani ada tidak ada satupun sinagok tak ada satupun gereja yang dirosakkan dibiarkan mereka beribadah tapi jangan mereka berkuasa lalu umat islam mereka jajah itu yang tak betul fahami sejarah dengan baik soalan ke 17 nabi adam turun ke bumi mula-mula iblis disingkirkan dari surga kerana enggan sujud kepada adam sujudlah kamu kepada adam semua sujud illa iblis iblis tak mau abak dia enggan dia kafirin dia kafir lalu apa kata Allah ukhruj keluar engkau dari surga kau kecil tak layak engkau engkau tak layak membesarkan diri di surga ukhruj keluar kemudian hawa diciptakan kemudian iblis hasud adam dan hawa makan buah kuli di surga persoalannya mana mungkin iblis masuk surga semula dia kan dah dikeluarkan bagaimana dia masuk balik nak menghasud buka tafsir imam abu ja'far ibnu jarir at-tabari buka juga tafsir imam al-qurtubi iblis masuk balik ke dalam surga melalui mulut ular masuk dia ke dalam lalu kemudian dia masuk ke dalam surga dia pun fa'azallahu rumah syaitan dia menggoda iblis menggoda adam dan hawa lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dan mereka pun bertawabat berdoa rabbana rabbana zolamna ampusana wa'illam taufirlana watarhamna lanakunan aminal khasirin sesetengah ulama tak bersetuju dengan riwayat ini walaupun riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ada dalam tafsir tabari ada dalam tafsir kurtubi karena menurut mereka ini masuk dalam golongan riwayat israeliyat israeliyat maksudnya riwayat-riwayat dari Bani Israel riwayat tentang Bani Israel terbagi kepada tiga kalau terkait dengan masalah akidah tolak tentang Allah tak boleh kalau dia ada hubungan tentang masalah akidah tak boleh kalau tentang masalah yang tidak ada hubungan dengan akidah tentang berapa orang yang dibawa dari Mesir ke Palestine ada itu pun diambil dari israeliyat boleh tentang berapa umur Nabi Ibrahim ketika lahir Ismail 86 tahun berapa umur Nabi Ibrahim waktu Ishak lahir 99 tahun itu bukan dari hadis Nabi itu pun dari israeliyat diriwayatkan oleh Imam Ibn Qasir orang yang paling ketat tak boleh meriwayatkan Israel kenapa dia riwayatkan karena tak ada hubung kait dengan akidah hanya kisah saja ada pun riwayat yang tawakuf tidak diterima tidak ditolak begitulah para ulama bersikap tentang riwayat israelian ada yang ditolak kalau masalah akidah ada yang diterima ada yang tawakuf tawakuf abstain tidak menerima tidak menolak itulah lima soalan yang kita kaji pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat menguatkan hati kita menambah pengetahuan kita memberi semangat untuk beribadah Allah jadikan kita istiqamah iman dan islam diberikan kebaikan dunia akhirat terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatihu ilaih wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam amin